Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, dan disini saya mau membuat, mulai awal ini saya akan membuat website, website simple, sehingga nanti dengan mudah akan dibuat oleh rekan-rekan sekalian. Yang perlu kita persiapkan disini adalah satu folder, dimana folder itu tempat dari semua file-file kita. Oke, disini saya mau membuat satu folder, saya namakan asahome, oke seperti itu, dan di dalam asahome saya mau meletakkan beberapa folder lagi yang nanti isinya kira-kira gambar, asah gambar. Dan disini mungkin kita mau isikan beberapa flash, mungkin asah flash, terus beberapa mungkin ini CSS, mungkin cukup seperti ini. Dan sekarang kita pergi ke Dreamweaver untuk membuat site. Pertama, kita pergi ke site, di bagian paling atas, site, new site. Dan disini kita ketikan nama kita, mungkin website kita, asahome. Ingat disini jangan sampai memakai spasi, karena kalau dibaca di online, itu akan menimbulkan sebuah kode-kode tersendiri saat spasi itu. Jadi kalau bisa jangan pakai spasi, bisa pakai garis bawah atau mungkin garis penghubung. Setelah kita menamakan, kita lanjut ke next, kita tekan no, I don't want, kita tekan next lagi. Dan disini kita mencari folder yang sudah kita buat tadi. Disini saya memakai di data garapan, dan disini ada asahome. Saya open, lalu select, pilih di edit local copies of my machine. Lalu tekan next, dan disini local nightboard. Jangan dipilih yang lain, tapi pilih saja local nightboard. Dan dipilih lagi, asahome, dipastikan bahwa berada di asahome. Lalu select next, jangan pakai yes, tapi pakai no saja. Karena untuk melihat waktu di offline. Dan tekan next, dan disini ada informasi bahwa website kita sudah dibuat oleh Dreamweaver. Disini namanya asahome, foldernya ini, seperti ini. Kalau sudah, tekan done. Otomatis, disini, di bagian browser, disini sudah ada folder-folder yang sudah saya buat tadi. Sekarang, kita mencoba membuat file HTML. Kita klikkan file, lalu new. Dan di window baru, kita pilih HTML. Dan disini langsung saja kita create HTML. Pada dasarnya, HTML adalah berupa kode-kode semacam ini. Dan di Dreamweaver, jika kita mau membuatnya dalam bentuk desain, yaitu visual. Visual, visual detailnya, itu bisa Anda aktifkan desain. Dan disini, nanti kalau gambar akan terlihat gambar, kalau flash akan terlihat flash. Jika kita mau mengedit dalam bentuk kedua-duanya, kita aktifkan split. Paling bawah, ada di desain, sedangkan yang di atas adalah kode, HTML kode. Sekian untuk pembuatan website, dan berjumpa lagi nanti kita di tutorial berikutnya, tentang bagaimana kita membuat tabel, bagaimana kita membuat bahan-bahan yang kita perlukan untuk website kita. Sampai jumpa di tutorial mendatang. Salam. Selamat menikmati.